Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya sekarang lagi musim bantuan dari pemerintah buat yang jualan kalau misalkan dapat uangnya berkah gak Buya buat jualannya apakah boleh buat makan sehari-hari dan boleh gak buat ngasih orang di pondok saya takut Buya dengan uang itu, uang itu halal atau gimana Buya perasaan saya gak enak kalau belum nanya ke Buya bapak saya juga ikutan isi formulir itu Buya mohon jawabannya Buya jika bantuan sifatnya umum untuk semua warga negara Indonesia Anda boleh mengambil siapapun Anda tapi jika bantuannya dikhususkan orang fakir maka Anda boleh mengambil kalau Anda fakir bantuan Anda boleh mengambilnya dan tidak bisa dikatakan itu barang haram jangan katakan itu barang haram selagi negara memberi, boleh boleh Anda ambil kalau memang Anda berhak dalam hal ini semuanya perlu kejujuran kemudian yang perlu kita perhatikan lagi setelah itu adalah di dalam pemberiannya ini ternyata Anda akan aman dari terbeli hati Anda misalnya jangan sampai ditumpangnya oleh sesuatu kalau ada program bantuan pemerintah ditumpangnya adalah tujuan-tujuan yang gak benar mungkin yang namanya kita gak mengerti kalau dia memberikan bantuan secara umum sah diambil tapi dengan catatan bantuan ini tidak diberikan ada sesuatu yang diinginkan di balik itu semua apakah dalam rangka pencalonan lagi atau apa misalnya ada maksud-maksud jelek maka Anda harus waspada dalam hal ini yang jelas itu adalah boleh Anda mengambil kalau Anda sesuai dengan kriteria yang boleh mengambil itu hak Anda tapi ingat jangan terbeli hati Anda nah dan ini berlaku bukan untuk individu pesantren boleh mbak ngambil bantuan dari pemerintah boleh sah pesantren ngambil bantuan dari pemerintah tapi itu jangan terbeli akhirnya nanti gak jelas arahnya pesantren tersebut nah ini hukum umumnya semacam itu cuman ada hukum khusus jika Anda tidak menginginkan untuk mengambilnya karena Anda ingin lebih mementingkan biar orang lain saja mengambil saya insya Allah cukup saya akan berusaha itu hal yang baik kalau Anda ingin yang lebih bersih lagi bukan berarti mengatakan dana pemerintah haram tidak Anda lebih bersih lagi nama bapak arak maka sah seperti ada seorang kiai gak mau nerima pembantuan dari pemerintah itu haknya dia tapi tidak boleh memaksa orang lain lalu mengatakan hei pondok jangan nerima pembantuan gak boleh begitu aslinya bantuan ini boleh diterima kok asalkan pemberiannya dengan cara yang benar itu sah diterima oleh pondok pesantren atau individu menerima bantuan adalah boleh cuman jika ada orang tidak mau itu urusan pribadinya masalah 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 kemuliaan dirinya gak boleh memaksa orang lain sama dengan dia lalu jangan diterima gak boleh ini oh gak bisa haram oh gak gak dikatakan haram atau seorang kiai mentang-mentang dia sudah tidak nerima bantuan dari pemerintah lalu berkata pondok saya bebas dari bantuan perintah maka kamu kiai-kiai itu gak bener nerima bantuan perintah oh iya salah juga menjelekin orang lain karena bantuan itu bukan suatu yang haram kok cuman aja sebagian orang karena dia ingin bahasanya ya ada sebagian ustaz memang tidak pernah menerima bantuan dari pondok pesantren alasannya ya diantaranya ya bantu negara saya jarang ya paling tidak saya gak mengganggu deh gak ngurang gak ngerepotin itu diantara kemudian apa saya lebih ingin menggerakkan para jamaah saja deh gak usah batu ya sah sah saja begitu tapi jangan maksa orang lain harus sama kayak dia lalu mengatakan wah pondok nerima bantuan dari pemerintah pondok apa oh iya ini sombong bener itu orang bahkan kadang-kadang gayanya nolak bantuan pemerintah dengan sombong astaghfirullahaladzim la ilah ilah aku gak mau bantuan perintah ngapain bagai teriata biasa sajalah gak usah so amat jadi biasa saja kita perlu kejujuran dengan Allah kalau memang tidak menerima bantuan dari pemerintah sah anda dengan syarat memang itu karena Allah sehingga menolaknya adalah karena Allah disaat menerima pun bukan karena kita adalah memang tamak kalau sudah tamak kita akan terbeli oleh orang kaya oleh pemerintah dan seterusnya akan tetapi terimalah itu hak anda kalau anda orang fakir dan memang itu dana untuk fakir atau dana untuk semua orang dekat Indonesia anda terima dan itu sah tapi kalau ada yang tidak menerima itu adalah masalah untuk mencari kenyamanan hati itu haknya dia tidak boleh dibaksa dan tidak boleh memaksa orang lain seperti itu Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang menikmati Terima kasih.